Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau minum masih dari dispenser, saya no, kalau minum saya cari kerusuhan, saya minum dari water cannon. Gini guys, in my opinion, orang yang olahraganya di share di sosmed yakin itu buat gaya-gayaan doang, tujuannya pamer tuh, kayak saya waktu itu. Sebenarnya saya sih jogging, tapi saya pamer di Instagram, saya pamer sepatu running mahal merek Naikin, saya pamer baju olahraga terbaru rancangan di Dirudrukba, Saya pamer, lagi di infus di rumah sakit, karena pas jogging, saya digigit anjing rabies, mamam tuh. Tapi guys, selain itu, tujuan saya olahraga itu juga untuk sosial, jadi sambil olahraga saya nolong-nolongin orang yang membutuhkan, yang saya temui. Ada anak kecil, layangannya nyangkut di pohon, saya ambilin. Ada kakek-kakek cedera hamstring, saya gendong sampai ke rumahnya. Ada nenek-nenek yang mau nyebrang jalan, saya dekati, kemudian saya berpikir, ini kalau nolongin nenek, kudu digandeng tangannya sampai kesebrang, bakal makan waktu. Saya ada ide, biar nyebranginnya cepat, aspalnya saya geser. Itu, impossible. Dan guys, selain itu, saya juga suka olahraga pemacu adrenalin yang beda dengan orang-orang lemah. Mau tahu, pemacu olahraga adrenalin tinggi yang sesungguhnya versi saya. Saat itu, saya ke medan perang. Saya lihat ada seorang tentara Korea Utara sedang fokus membidik musuhnya. Diam-diam, dari belakang, saya tutup kedua matanya. Di kupingnya saya bisikin. Ayo tebak, aku siapa? Hmm, komandan ya? Salah. Hmm, ibu kantin? Salah. Saya toyor kepalanya, saya kabur. Itu baru the real adrenalin. Dan guys, selain adrenalin, saya juga suka nge-gym. Tapi saya mau cerita guys. Teman-teman nge-gym saya, itu badannya kekar dan tampangnya gahar. Tapi, mereka takut sama istrinya. Lagi nge-gym, tiba-tiba istrinya datang. Papa, nge-gym lu, pulang. Iya, ma. Huh, lemah. Saya dong, apa sih yang saya takuti di dunia ini? Gak ada. Lalu ada yang datang lagi. Coki, pulang. Nah, di rumah, jemuran belum diangkat. Empang belum dikuras. Badak-badak belum dikandangin. Dan, ampun, dorong. Dan guys, selain saya aktif nge-gym, saya juga sempatin pacaran. Ya. Tapi gini guys, standar cowok kekar seperti saya, dalam memperlakukan cewek atau pacar, itu beda dengan cowok awam. Kalau cowok awam, dia yang bawain tas belanjaan ceweknya. Saya no. Tapi saya panggil mas-mas penjaga tokonya. Saya suruh bawain tas belanjaan cewek saya. Baru, mas-masnya yang saya tenteng. Terus ketika candlelight dinner, kalau cowok awam, dia yang menyodorkan kursi buat ceweknya. Saya sebagai cowok kekar. No. Tapi, kursinya saya buang. Dan saya yang jadi kursinya. Dia duduk di atas, saya di bawah makan bareng kucing. Gara-gara nge-gym, saya tumbuh menjadi orang yang kuat mandraguna. Dan kuatnya saya, itu dibuktikan dengan ketika saya nimba air di sumur, sumurnya yang keangkat. Saya coki, kutang lansia. Tepuk tangan buat coki. Coki, 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 coki. Bisikin dong. Tebak, saya siapa? Kim Jong Un. Betul. Adrenalin. Oke, langsung aja kita dengarkan apa komentar dewan juri kita, dimulai dari Bung Indro. Saya menangkap, kamu agak berubah. Pertama di pesona. Gak tebel pesonanya kali ini. Karena terutama ketika kamu, apa tadi yang kalau badannya besar, yang nge-gym, dipanggil istrinya, iya mah, ketika kalau saya enggak. Tapi sebetulnya sama aja, cuman ininya lebih besar, bahwa kamu suruh ngandangin badak segala macem. Jadi saya melihat kamu hampir habis nafas nih, hati-hati gitu ya. Itu satu. Kedua juga, saya terasa sekali, kamu cepat-cepat. Gaya ngomong kamu itu biasanya, walaupun kamu cepat, tapi tetap kesombongan, kegilaan kamu itu kelihatan. Tadi kamu agak terbawa dengan hal-hal yang biasa aja. Hati-hati nih. Terutama dengan, ini sekarang kan 7 menit ya. Itu hati-hati. Hati-hati banget. Ini bagaimanapun juga, ini kompetisi. Hati-hati. Oke? Keren banget. Terima kasih Pak Deindro. Dan selanjutnya silahkan Bung Panji. Kelemahannya Coki, baru saja kelihatan malam ini menurut gue, dan itu adalah durasi. Untuk orang yang mainannya kayak lu, akan bingung ketika durasinya manjang. Semuanya kayak gitu kok, bukan cuma lu. Indra Pivimawan juga mungkin akan ngomong hal yang sama. Mungkin Bintang BT akan ngomong hal yang sama. Mitch Hedberg, bikin spesial, tapi karena kebanyakan kalimat-kalimat pendek, dia kebingungan. Barusan baru nambah 2 menit dari biasanya, udah berhenti sebelum waktunya, yang mana itu gak coki banget. 18 detik di catatan gue, dan setnya kayak dicoba untuk di-stretch gitu. Kayak lu biasanya padat, tapi ditarik akhirnya diisi-isi banyak miss-nya. Ini hit miss-hit miss semua nih. Barusan tuh, bukan performance yang bagus. Bahkan gue berani bilang bukan performance yang aman. Nah tapi, gue peduli sama karir kan, bukan cuma sama juara. Lu harus nemu cara cok, untuk bisa stretch performance lu. Dan kalau gak nemu cara itu, gak bisa punya karir. Dan kalau gak bisa punya karir sebagai stand-up comedian, ya nanti kita akan kehilangan komika kayak lu. Ya, thank you. Makasih banyak. Makasih Bang Manji. Selanjutnya silahkan bung Cak Lontong. Orang gila itu staminanya panjang. Tapi bener loh. Bener, bener, bener. Saya merasakan itu. Maksudnya saya melihat itu. Oh sangkain sebagai orang gila lu ngerasain aling sama. Dulu, dulu. Dulu. Artinya, ini, kegilaan tuh ternyata ada batasnya juga ya. Karena lama-lama gila juga gak enak. Kecuali memang gila beneran gitu. Artinya sesuatu yang memang apa, menjadi kekuatan kita. Kadang-kadang kita gak tahu sampai pada satu batas tertentu bahwa disitulah sebenarnya yang harus dimana kita kekurangan. Kamu gali lagi personamu karena disitu banyak sekali potensi. Saya tahu persis. Karena cara berpikir kita gak beda jauh. Ya. Good luck dan good job. Makasih, Sa.